Intro Penyidik juga kita udah ceritakan gimana kira-kira peristiwanya Oleh penyidik juga disarankan juga untuk dilekapi bukti-buktinya semua saksi-saksi Juga pada saat kejadian itu posisinya dimana aja Yang sekiranya bisa mendukung dengan peristiwa itu Semoga masalahku cepat selesai dan apa ya Aku masih nunggu itikat baik sih sebenarnya Udah setahun aku nunggu itikat baiknya Tapi ternyata gak ada itikat baik sama sekali Jadi kalau misalnya ini gak selesai aku mau menuju jalur hukum lah pokoknya gitu loh Biar tahu rasa aja sih sebenarnya Bisa beli mobil mewah atau bisa beli rumah lah ya kayaknya Bener gak sih Kak Fuji senilai 1,5 M perugiannya? Ya bisa dibilang segitu mungkin bisa dinambah Karena kita kan belum audit lagi ya Bisa segitu bisa lebih Berarti ini belum dibuat laporannya Pak? Belum tadi kita berkonsultasi kita menunjukkan data-data yang dikasih sama Kak Fuji Kurangannya apa yang harus disiapkan Saksinya dan juga tambahan bukti-bukti lainnya Selain transkrip dan juga perjanjian Ya sebenarnya masalah ini sudah lama sih Ketahuannya kira-kira 5 atau 6 bulan yang lewat lah ketahuannya Rupanya pihak manajernya selama ini ada Terjadi penyimpangan uang lah ya oleh pihak manajernya Duit yang seharusnya masuk ke rekening Fuji ternyata masuk ke rekening lain Nah setelah ditelusuri, setelah dipelajari Ternyata duit itu banyak Tidak benar Nah jadi mengalami kerugianlah sepuji di situ Penilainya ya lebih lah dari semeliar Saya sangat sedih lah ya Sangat kecewa saya dengan apa yang dilakukan oleh pihak manajernya ini kepada dia Sampai tega-teganya dia melakukan hal serupa itu kepada anak saya Padahal dia sudah punya penghasilan yang besar dari anak saya itu Sudah banyak duit, dapat duit banyak dia dari anak saya Kok masih diambil lagi yang menjadi hak anak saya? Jumlahnya tidak karuan-karuan menurut saya itu Kalau bagi saya terlalu tinggi jumlahnya, teganya Namanya manajernya itu hubung kita baik Apalagi anak saya kan selalu welcome lah terhadap seseorang ya Artinya kalau menurut dia orang itu benar Menurutnya orang itu tidak macam-macam Dia benar-benar mau bekerja, mau membantu kita Kita akan sambut orang itu dengan baik Kita akan perlakuan orang itu dengan baik Namun kebaikan-kebaikan kita itu rupanya sudah disalah artikan oleh mereka Mereka menggunakan kesempatan itu Untuk merugikan kita Komunikasinya aku menanyakan hak aku aja sih sebenarnya Aku masih menghubungin dia menanyakan baik-baik hak aku kemana Sampai ya gak ada kelanjutan, gak ada follow up juga sih dari dia Berarti gak ada respon ya Kak Puji? Responnya setekali aja Maksudnya seala kadarnya aja menurut aku yang harusnya tuh Kami menunggu malam ini apakah udah ada hitungan yang fix Dan pernyataan yang sejujur-jujurnya Karena kita udah pegang data Aku udah menunggu setahun Kak Setahun uang aku gak balik Maksudnya hak aku, aku udah kerja Kerjaannya udah selesai semua Hak aku tuh gak tau dimana Dimakan untuk konsumsi pribadi aku gak ngerti Setahun aku kasih waktu Udah mau setahun Bahkan aku pun masih ngomong baik-baik Masih aku ngomongin baik-baik Tapi dari dianya bahkan gak ngebales setiap aku Bahkan masih senang-senang di luar sana Bahkan masih luar negeri Luar negeri liburan kembali segala macem Jadi menurut aku Kayaknya udah kelewatan batas deh Dan dia memakan korban lain Ada temen aku juga yang kena Dari tahun lalu guys Tapi aku diem aja Aku sabar aja Aku telan semua sendiri Alhamdulillah Mas Luaras Untung tahun lalu hampir gila sih Ada juga beberapa informasi Dipakai untuk bayar sesuatu Lagi kesini-kesini gitu Yang pasti bila mana mereka pergi Itu menggunakan uang yang memang hak layan kami Berarti kan disitu kita melihatnya Waktu pas kita ketahuan oleh si Uti Dia sampaikan ke papa Nah waktu itu saya bilang Terus bagaimana baiknya Ya karena Mengingat si Batara ini hubungannya si Puji baik Maka di waktu itu kita berkesimpulan Kalau bisa diselesaikan dengan cara musawara Diselesaikan dengan cara kekeluargaan Yang penting duit kembali Ya sudah lah Mungkin dia kilaf Dan segala macam kan begitu kan Nah maka ditelusurilah Maka dibicarakanlah dengan pihak si Batara Dia udah diakui lah segala macam Kemudian kita buatlah perjanjian Bahwa dia akan mengusahakan uang itu kembali Sampai sekarang itikat baiknya itu gak ada Maka si Puji berkesimpulan Ya sudah lah Serahkan aja lah ke pihak Yang bisa mengurus persoalan ini Ya tentu pihak lawyer lagi Maka kita serahkanlah kepada pihak Bang Sandi Nah langkah apa yang akan diambil oleh Bang Sandi Ya kita serahkan kepada dia Ya kita berharap bagaimana uang ini bisa kembali Kita lagi mendalamin juga Apakah yang bersangkutan itu Mengerjakannya seorang diri Atau ada kerjasama dengan orang lain Itu yang lagi kita dalamin Ya mudah-mudahan sore ini ada pertemuan Mereka mau ketemu ya sore ini Sore ini mau ketemu Dari pihaknya klien kami Dan pihak yang bersangkutan Mudah-mudahan ada etikat baik Kami mau mencoba untuk melakukan mediasi dulu Kerugian totalnya itu Soalnya belum lama ini Masih nambah-nambah juga Masih kebuka juga Ada yang kebuka yang lama Setelah dipelajari dibuka semuanya Ternyata Lomborannya lemah Gede Ya berarti kan kirim somasi kedua Oh kirim somasi kedua dulu Klien kami sendiri Ya udah Pengen Segera membuat laporan Sesuanya diselesaikan secara kekeluargaan maunya Kan kita lihat nanti hasil dari pertemuan hari ini Ya Terima kasih